Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Arief Udiarto, Manager Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pertama, saya ingin menyampaikan selamat dan selamat datang di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Selamat bergabung dengan keluarga besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada video singkat kali ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi penting demi kelancaran Anda ketika nanti mengikuti perkuliahan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Anda adalah orang-orang yang terpilih. Anda adalah orang-orang yang telah terseleksi dengan sangat ketat, sehingga Anda semua yang masuk di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia itu secara kemampuan kognitif itu sudah teruji. Kami tidak mengkhawatirkan hal-hal yang sifatnya kemampuan berpikir Anda. Ini bisa kita lihat, ini adalah data tahun di 2019, betapa ketatnya mahasiswa yang diterima di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Tahun ini kami belum menerima datanya, resmi dari universitas, tetapi kita lihat tahun lalu, dari 35 ribu lebih pendaftar yang diterima hanya 1.400an. Artinya hanya sekitar 4 persen saja Anda telah berhasil mengalahkan 96 persen lainnya. Jadi 100 orang, hanya 4 orang yang diterima. Sekali lagi bahwa Anda adalah orang-orang yang sudah sangat terselek. Baik, sekarang bagaimana kita lihat Fakultas Teknik itu telah diakreditasi di tingkat nasional. Kita lihat di sini bahwa dari 13 prodi yang ada di Fakultas Teknik di tingkat S1, itu seluruhnya sudah terakreditasi A. Itu artinya sudah sangat baik. Memang ada satu prodi, yaitu teknik biomedic, karena dia prodi baru, saat ini masih memiliki akreditasi minimal. Tetapi kita berharap dalam beberapa waktu ke depan, dia akan segera menyusul prodi-prodi yang lain menjadi A. Bagaimana dengan pengakuan internasional? Kita lihat bahwa prodi-prodi yang ada di Fakultas Teknik itu telah diakses oleh lembaga assessment dari luar. Yang pertama diakses oleh AUN, atau ASEAN University Network Quality Assurance. Ini ada beberapa dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Banyak sekali yang sudah diakses oleh AUN. Kemudian, pada tahun 2017, teknik kimia telah diakses dan diakreditasi oleh JABI. Ini adalah Japanese Accreditation Board for Engineering Education. Kemudian, 2018 dan 2019, beberapa prodi di Fakultas Teknik telah diakreditasi oleh JABI. Indonesian Accreditation Board for Engineering Education. Apa artinya? Artinya bahwa lulusan Fakultas Teknik itu sudah diakui di level internasional. Karena semua standarnya sudah mengikuti standar yang berlaku internasional. Kemudian, dari sisi manajemen, Fakultas Teknik Universitas Indonesia sudah mendapatkan ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, dan OSTAS 18001. Artinya, secara pengelolaan kelembagaan baik di level fakultas maupun level program studi, itu sudah menggunakan standar yang baku. Sehingga, prosesnya yang berjalan itu menjamin bahwa input yang masuk itu dikelola dengan baik, kemudian menghasilkan output yang kita harapkan. Kemudian, bagaimana dengan profil dosen di Fakultas Teknik Universitas Indonesia? Kami sangat berbangga bahwa di FTUI, jumlah doktornya itu mencapai 78% dari total dosen yang ada di Fakultas Teknik. Ini adalah jumlah yang cukup besar, artinya hampir seluruhnya, 78% ini, itu sudah punya kualifikasi S3. Hanya sekitar 22% yang masih memegang pilar magister, dan saat ini sebagian besar sedang menempuh pendidikan untuk mendapatkan pilar S3. Kemudian, kami juga sangat berbangga bahwa 25% dosen di Fakultas Teknik itu sudah bergelar profesor. Artinya, jumlah guru besar di Fakultas Teknik itu adalah seperempat dari total dosen yang ada. Ini adalah jumlah yang sangat besar, jika dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain yang ada di Universitas Indonesia. Ini buat gambaran Anda saja, bahwa data 2019, jumlah mahasiswa kita, yang sarjain itu 5.000 lebih, yang pas kasarjain itu 1.600 lebih, kemudian perbandingan antara dosen dan mahasiswa saat ini, sekitar 25 mahasiswa dibandingkan dengan 1 dosen. Mahasiswa kita berasal dari 29 provinsi, dari seluruh Indonesia. Baik, tadi saya sudah menyampaikan bahwa input Fakultas Teknik adalah input yang sudah sangat teruji, sudah sangat terseleksi. Prosesnya pun sudah proses yang terstandarisasi secara internasional. Tetapi kalau kita lihat, ternyata bahwa di setiap tahun kami harus rela melepaskan mahasiswa-mahasiswa FPUI untuk dropout. Ini gambaran untuk 5 tahun terakhir, dari 2013-2014 sampai dengan 2018-2019. Tahun yang terakhir belum kita olah datanya, tapi kita lihat di sini bahwa dari tahun ke tahun selalu saja ada mahasiswa yang DO. Warna-warna ini mengambarkan kapan mereka dievaluasi studi. Ternyata mahasiswa FPUI, sebagian besar mereka DO di tahun pertama atau evaluasi 24 SKS, ini yang paling atas. Kemudian nanti ada evaluasi tahun kedua, yaitu 48 SKS, ini masih cukup tinggi. Dan seterusnya ada evaluasi 72, 96, 120, dan hingga evaluasi batas studi. Artinya mahasiswa terpaksa DO setelah batas studinya itu habis. Meskipun dia sudah mendapatkan sekian puluh SKS. Trend serupa juga kita dapatkan untuk mahasiswa kelas internasional. Kita lihat di sini bahwa mahasiswa yang terkena evaluasi studi pada tahun pertama, yaitu 24 SKS, itu yang paling tinggi. Kemudian semakin kelama, presentasinya semakin turun. Tapi ini artinya bahwa Anda punya tantangan yang besar di tahun pertama. Bagaimana dengan mahasiswa kelas paralel? Mahasiswa S1 paralel juga memiliki kecenderungan di tahun pertama banyak yang mengalami foto studi. Ini adalah jumlah mahasiswanya. Sekali lagi, di evaluasi tahun pertama, 24 SKS, itu lumayan banyak yang terkena evaluasi studi. Meskipun trendnya ini cenderung menurun. Tapi trend cenderung menurun karena memang jumlah mahasiswa paralel yang diterima itu lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita bertanya, apa sebetulnya yang menyebabkan dropout? Ada banyak faktor sebetulnya yang menyebabkan orang-orang yang sudah terseleksi, yang punya kognitif yang sangat bagus, punya daya-daya yang sangat tinggi, tetapi ternyata tidak mampu menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Salah satu faktor yang cukup dominan diantaranya adalah salah memilih program studi. Jadi boleh jadi karena Anda dipaksa oleh orang tua, Anda masuk ke dalam program studi yang sebetulnya tidak Anda inginkan, kemudian betul-betul Anda merasakan semuanya menjadi beban, maka ini kemudian mendemotivasi semua kemampuan Anda. Anda yang seharusnya sudah pintar-pintar, tetapi karena motivasinya kurang, itu menyebabkan Anda tidak semangat kuliah. Dan ini salah satu yang menyebabkan mahasiswa dropout. Kemudian hal lain yang perlu Anda perhatikan itu adalah kemampuan adaptasi di lingkungan yang baru. Kita tahu bahwa universitas itu berbeda dengan SMA. Jadi kehidupan mahasiswa, terutama di Fakultas Teknik, itu akan jauh berbeda dengan kehidupan ketika Anda masih di bangku SMA. Nah, nanti di perkuliahan Anda harus menentukan segala sesuatunya lebih mandiri. Anda harus merencanakan apa yang Anda ambil di semester depan, apa yang akan Anda ikuti di semester depan, kegiatan-kegiatan apa saja yang akan diikuti, itu semua tergantung dari Anda. Sistem kita memberikan kebebasan. Kemudian Anda masuk di sebuah lingkungan yang baru, dengan sistem yang baru, dengan teman-teman yang baru, ini juga sebuah tantangan. Ada beberapa yang tidak mampu beradaptasi, sehingga sebagian dari mereka kemudian merasa bahwa tidak menemukan lingkungan yang cocok. Ini yang menyebabkan sekali lagi, mereka tidak memiliki motivasi, sehingga akhirnya pun depo. Beberapa penyebab yang lain, diantaranya adalah manajemen waktu yang tidak bagus. Anda nanti akan dihadapkan kepada berbagai macam pilihan kesibukan. Rata-rata mahasiswa Fakultas Teknik itu sangat sibuk. Tetapi, ada yang sangat sibuk dengan urusan akademik, tetapi tidak sedikit yang juga sibuk dengan non-akademik. Sebetulnya kalau Anda mampu menggabungkan, itu sangat bagus. Anda tidak punya waktu untuk sia-sia, berleha-leha, tapi Anda mengoptimalkan baik untuk akademik maupun non-akademik. Tetapi masalahnya, ada beberapa yang tidak mampu memanaj waktunya dengan baik, sehingga akhirnya yang akademik, yang perkuliahan itu menjadi keteteran. Nah, ini yang menyebabkan kemudian dia keteringgalan, tidak mengikuti perkuliahan, dan akhirnya sekali lagi dia DO di akhir semester. Hal lain yang cukup mengganggu itu adalah game. Ini hati-hati, terutama bagi Anda yang suka bermain game. Game mungkin bisa menyebabkan Anda lebih rileks, tetapi kalau Anda tidak berhati-hati, game ini pula yang bisa membuat Anda tidak punya waktu untuk mengerjakan hal-hal yang lebih serius, terutama di perkuliahan. Mungkin Anda terlalu sibuk dengan main game sampai malam, sehingga ketika kuliah Anda terlewatkan. Ini beberapa pengalaman, salah satu yang menyebabkan kemudian mahasiswa nilainya drop dan berujung kepada DO. Hal lain yang perlu Anda perhatikan adalah beban psikologis. Jadi memang kuliah itu sekali lagi tidak ringan, kuliah itu banyak tugasnya, terutama di FD, kemudian tekanan juga cukup tinggi. Nah, ini kalau tidak kita sikapi dengan baik, itu akan menyebabkan stres. Kalau sudah stres, biasanya don't, tidak ikut kuliah, dan seterusnya. Ada beberapa yang menyebabkan beban psikologis stres ini? Di antaranya adalah, kalau bersaing. Anda merasa bahwa ketika SMA, Anda sudah terbiasa menjadi orang yang mendapatkan ranking, mendapatkan nilai bagus. Tetapi ternyata pas perkuliahan, itu banyak teman-teman Anda yang juga hebat-hebat. Kemudian Anda merasa bahwa Anda kalah bersaing dengan mereka. Ini kalau tidak hati-hati membuat Anda menjadi down, kemudian menjadi stres, dan itu akan berakibat lebih fatal. Anda terdemotivasi untuk kuliah, dan akhirnya DO. Contoh yang lain adalah, Anda tidak lulus mata kuliah. Tidak lulus mata kuliah, sebetulnya di sebuah universitas, atau di fakultas, itu hal yang biasa saja. Tidak lulus mata kuliah, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi kadang-kadang, karena kita terbiasa sudah tinggi ekspektasinya, DCMS sudah terbiasa punya ranking, tidak lulus mata kuliah, itu menjadi sesuatu yang membebani. Nah, kemudian merasa bahwa tidak sanggup mengikuti perkuliahan. Kemudian ujungnya adalah stres. Ini juga menjadi salah satu penyebab drop out. Yang lain adalah tidak punya teman dekat. Jadi teman itu sangat penting di perkuliahan, karena sekali lagi tadi, nanti akan sangat mandiri di kampus itu, Anda mengatur kehidupan sendiri, sehingga punya teman itu menjadi sesuatu tempat untuk sharing. Tempat untuk berbagi, kemudian tempat untuk sama-sama berdiskusi. Ini sangat penting. Kadang-kadang info-info itu dapatnya dari teman. Anda bisa kehilangan informasi ketika Anda tidak punya teman dekat. Salah pergaulan, salah satu yang menyebabkan DO ini, tolong diperhatikan, ada yang salah bergaul, sehingga kemudian lali terhadap perkuliahannya, dan malah asik dengan teman mainnya. Kemudian tidak boleh dilupakan, itu ada scourcing, karena melakukan pelanggaran akademik. Jadi, tolong nanti diperhatikan, aturan-aturan akademik, jangan sampai Anda melakukan pelanggaran, karena ini akan menyebabkan Anda di-scourcing. Scourcing artinya, Anda tetap harus membayar kuliah, tetapi Anda tidak diizinkan untuk ikut kuliah. Jadi, waktu Anda hilang. Faktor inekonomi, meskipun ini tidak terlalu banyak, tapi menyebabkan ada yang merasa dia perlu punya banyak kebutuhan, sehingga kemudian dia bekerja di luar kampus. Dia kuliah sambil bekerja. Nah, seringkali, kalau tidak mampu mengatur, maka pekerjaannya itu lebih mendominasi, sehingga perkuliahan ditinggalkan. Yang terakhir, meskipun masih ada yang lain, itu adalah lalai terhadap peraturan akademik. Nah, itulah pentingnya kemudian kita menyampaikan aturan-aturan akademik pada saat PKKK MB saat ini. Sekarang saya akan menyampaikan seputar informasi akademik. Yang saya sampaikan ini, itu adalah berdasarkan peraturan rektor UI nomor 14 tahun 2016. Itu tentang penyelenggaraan program syarjana di Universitas Indonesia. Saat ini, kami belum mendapatkan peraturan yang baru, jadi nanti Anda akan diatur atau diikat dengan peraturan yang baru tahun 2020. Kita masih sama-sama menunggu. Tapi paling tidak, untuk gambaran Anda semuanya, saya akan menjelaskan bagaimana peraturan di 2016. Yang pertama, bahwa Anda nanti wajib melakukan registrasi. Setelah semester ini selesai, semester genap nanti, Anda diwajibkan untuk melakukan dua registrasi. Registrasi yang pertama adalah registrasi administrasi. Apa itu? Yaitu Anda melakukan pembayaran biaya pendidikan per semester. Tidak boleh telat. Anda boleh melakukan cicilan ketika Anda punya masalah dengan ekonomi, tetapi tidak boleh telat terlalu panjang. Karena kalau sudah terlalu telat, nanti Anda tidak diizinkan untuk mengikuti perkuliahan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda diharuskan untuk mengisi registrasi akademik. Apa itu registrasi akademik? Yaitu Anda mengisi isian rencana studi selama satu semester, di semester genap nanti. Untuk semester satu ini, Anda tidak perlu melakukan registrasi akademik, karena seluruh mahasiswa anggatan 2020, mata kuliahnya sudah dipaketkan oleh kami, sehingga Anda tidak diizinkan untuk mengisi IRS. Tetapi nanti, ketika Anda memasuki semester kedua, Anda harus berkonsultasi dengan pembimbing akademik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk sama-sama merancang perkuliahan di semester genap. Mata kuliah apa yang harus diambil, bagaimana strateginya, itu didiskusikan dengan pembimbing akademik. Kita masih menggunakan online, jadi semua perwalian, itu nanti dilakukan secara online, menggunakan SIAK. Tetapi biasanya, ketika tidak ada pandemi, mahasiswa baru diminta untuk bertemu, untuk berkenalan dengan PAN-nya, untuk berdiskusi dan merencanakan semester berikutnya. Jadi setiap awal semester, setiap mahasiswa itu harus mengisi IRS, kemudian mendapat persetujuan dari PA. Jadi kalau PA Anda tidak menyetujui, maka Anda tidak bisa ikut perkuliahan di semester berikutnya. Pastikan bahwa PA menyetujui IRS. Ini adalah sanksi ketika Anda lalai, ketika melakukan registrasi. Jadi kalau Anda telat melakukan registrasi administrasi, secara otomatis, tagihan Anda naik menjadi 150%. 100% tagihan asli, dan denda 50%. Sehingga Anda harus pastikan, bahwa Anda melakukan pembayaran tepat waktu, tidak lewat dari waktu yang telah ditentukan. Apa yang terjadi kalau Anda tidak melakukan registrasi administrasi, Anda tidak melakukan pembayaran, maka status Anda menjadi kosong. Status kosong, maka tidak bisa ikut kuliah. Demikian pun, kalau Anda sudah melakukan registrasi administrasi, Anda sudah melakukan pembayaran, tetapi Anda tidak mengisi IRS, Anda tidak melakukan registrasi akademik, maka status Anda di SIAK atau di sistem kami itu menjadi kosong juga. Kalau kosong ini terjadi dua kali berturut-turut dalam dua semester, maka ini dianggap mahasiswa mengundurkan diri, sehingga universitas berhak men-drop out Anda semua. Baik, ini mudah-mudahan sudah disampaikan di PKKMB Universitas, bahwa nanti Anda akan berinteraksi dengan SIAK. Ini adalah media, di mana dosen nanti akan memasukkan nilai, Anda bisa melihat rekod perkulian Anda, itu semua ada di SIAK. Apa saja fungsi dari SIAK ini? Yang pertama, Anda gunakan SIAK untuk registrasi akademik, yaitu Anda memilih mata kuliah, yang akan diikuti di semester berikutnya, itu melalui SIAK. Kemudian, ini juga menjadi sumber informasi kalender akademik di setiap semester, kapan perkuliahan akan dilakukan, kapan perwalian akan dilakukan, itu informasinya ada di SIAK. Termasuk nanti melihat jadwal kuliah, jadwal ujian, itu di SIAK. Kalau Anda ingin melihat capaian pembelajaran Anda, Anda mendapatkan IP berapa, kemudian daftar kuliah apa yang sudah diikuti, itu pun bisa dilihat di SIAK. Yang penting adalah, Anda diminta untuk mengisi data mahasiswa dengan benar. Jangan sampai salah, karena isian ini sangat penting. Yang pertama, itu akan digunakan untuk ijasa dan transkrip Anda. Jadi jangan mengisi dengan sembarangan data mahasiswa ini. Isilah dengan data yang benar. Kemudian jangan lupa juga diisi dengan nomor telepon Anda atau nomor telepon orang tua Anda. Semua isian harus diisi dengan benar. Kenapa? Karena boleh jadi suatu saat dari fakultas atau dari program studi ingin menghubungi Anda karena suatu hal. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengecek isian data mahasiswa Anda. Kalau isinya salah, maka kemudian boleh jadi kita tidak bisa menghubungi Anda. Dan kalau hal-hal sifatnya fatal, misalnya terkait dengan Evalu Studi, maka bisa-bisa Anda terkena DO, gara-gara Anda tidak bisa dihubungi. Setiap mahasiswa di fakultas teknik itu nanti akan mendapatkan pemimbing akademik. Apa tugas atau fungsi dari pemimbing akademik ini? Dan bagaimana Anda bisa memanfaatkan pemimbing akademik yang Anda miliki? Yang pertama, pemimbing akademik ini menjadi semacam orang tua Anda di fakultas teknik. Mereka adalah orang yang membantu Anda menyusun rencana studi. Memberikan masukan kepada Anda mata kuliah apa yang harus diambil. Kemudian bagaimana strateginya, agar bisa kuliah dengan baik. Kemudian mereka akan menyetujui atau tidak menyetujui IRS Anda. Jadi, hati-hati kalau kemudian mereka menolak IRS Anda. Kalau pemimbing akademik sampai menolak IRS Anda, maka artinya Anda tidak bisa kuliah. Jadi, penting bagi Anda untuk berkomunikasi dengan baik dengan pemimbing akademik, sehingga IRS yang sudah Anda pilih itu dapat ditujui oleh pemimbing akademik. Termasuk tugas dari pemimbing akademik adalah memberikan pertimbangan tentang jumlah SKS yang diambil. Karena nanti Anda diberikan kebebasan untuk mengambil berapa SKS yang boleh diambil. Tergantung daripada pencapaian kuliah Anda di semester sebelumnya. Di semester 2, mahasiswa sudah harus mengisi IRS secara online. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bahwa untuk semester 2, Anda boleh mengambil paket program studi. Meskipun misalnya IP Anda sebetulnya rendah, tetapi Anda diperizinkan untuk mengambil paket di semester 2. Tetapi, untuk di semester 3 dan seterusnya, maka jumlah SKS yang boleh Anda ambil itu ditentukan dari IP semester sebelumnya. Indeks prestasi Anda di semester sebelumnya akan menentukan berapa jumlah SKS yang boleh Anda ambil. Sehingga kalau IP Anda bagus, Anda boleh mengambil lebih banyak dibandingkan dengan paket yang tersedia. Ini membuat Anda lebih cepat lulus kuliah. Ini gambarannya, kaitan antara jumlah SKS yang boleh diambil dan IP semester sebelumnya. Mulai semester 3 dan seterusnya, berlaku aturan ini. Jadi kalau IP Anda di semester sebelumnya di bawah 2, maka jumlah SKS maksimum yang boleh Anda ambil hanya 12 SKS. antara 2 sampai 2,49 Anda boleh mengambil 15 SKS. 2,5 sampai 2,99 boleh mengambil 18 SKS dan seterusnya. Nah, kalau IP Anda lebih dari 3,5, maka Anda berhak mendapatkan SKS sampai dengan 24 SKS. Ya, untuk sarjana, Anda diwajibkan untuk menyelesaikan minimal 144 SKS yang terbagi ke dalam 8 semester. Artinya, di dalam setiap semester, berubahan Anda itu sekitar 18 sampai dengan 20 SKS. Jadi kalau Anda mengambil paket saja, tanpa harus mengambil mata kuliah semester atas, itu Anda bisa lulus dalam waktu 4 tahun, 8 semester. Tetapi tadi kalau Anda IP-nya bagus, kemudian Anda mengambil mata kuliah yang di atasnya, sehingga mata kuliah per semester lebih dari 20 SKS, maka Anda bisa lulus dalam waktu yang lebih cepat, misalnya 3,5 tahun. Kemudian, akan ada evaluasi studi di setiap tahun, diawali di semester 2. Jadi semester 2 Anda akan dievaluasi apakah Anda berhak untuk meneruskan kuliah di Fakultas Teknik atau tidak. Kalau jumlah SKS yang Anda dapatkan kurang dari batas, maka Anda tidak dapat mengikuti perkuliahan semester selanjutnya karena Anda berpaksa di DO. Kemudian batas maksimum studi Anda di Universitas Indonesia itu adalah 12 semester. Jadi maksimum itu adalah 6 tahun. Tidak boleh lebih. Nanti ada kesempatan untuk cuti selama 2 semester yang bisa menambah waktu studi Anda. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem evaluasi studi yang berlaku di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Yang pertama, mahasiswa akan DO jika di 2 semester pertama tidak memperoleh SKS minimal 24. Kalau semester kedua nanti, semester genet, Anda tidak mendapatkan 24 SKS, maka Anda terkena DO. Kemudian nanti akan ada evaluasi di tahun kedua, yaitu semester 4. mahasiswa akan DO manakala tidak mampu mendapatkan SKS minimal 48. Nanti di semester 6, Anda minimal harus sudah mendapatkan 72 SKS. Di semester 8, minimal 96 SKS. Dan di semester 10, minimal sudah mendapatkan 120 SKS. Kalau Anda tidak menuhi ini semua, maka Anda akan DO. Kemudian, di akhir masa studi, di semester ke-12, kalau Anda tidak menyelesaikan seluruh beban studi dengan nilai minimal C, itu pun Anda akan DO. Jadi, pastikan di semester 12, Anda sudah menyelesaikan semua mata kuliah yang wajib, maupun yang pilihan untuk mendapatkan 144 SKS dan nilai minimalnya adalah C. Di samping masalah pencapaian belajar dari IP, Anda juga akan DO kalau secara berturut-turut status Anda disiak itu kosong. Yang terakhir, Anda bisa juga di DO kalau melakukan pelanggaran terhadap tata tertib universitas. Kemudian, di dalam satu semester, kita menyiapkan ada 16 pekan perkuliahan, termasuk di dalamnya ada ujian. Jadi, biasanya pekan pertama sampai ke pekan ke-7, itu melakukan perkuliahan. Di pekan ke-8, nanti akan ada ujian tengah semester. Pekan ke-9, kembali melakukan perkuliahan, sampai dengan pekan ke-14. Nanti pekan ke-15, dan ke pekan ke-16, itu ujian akhir semester. Apa saja yang dilakukan di dalam satu semester itu? Kuliah tata muka, ini kalau dalam kondisi normal, dalam kondisi saat ini, kita berada dalam pandemik, kita lakukan dengan cara online. Praktikum, itu yang normal, kita lakukan di laboratorium, tetapi dengan kondisi pandemik ini, akan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing lab. Dan masing-masing program studi. Demikian juga untuk studi. Nanti di dalam semester itu, juga ada tugas, ada kuis, ada presentasi, dan lain-lain. Kerja praktek itu, untuk mahasiswa yang sudah tingkat atas, sekitar di semester 6. Terus sudah mulai, ada kerja praktek, penjualan ke industri dan proyek. Kemudian di akhir, nanti ada seminar dan skripsi. Di akhir perkuliahan Anda. Kemudian terkait dengan UTS dan UAS, perlu saya sampaikan bahwa, kita ada aturan, alat tata tertib ujian. Untuk UTS dan UAS sendiri, itu jadwalnya bisa Anda lihat nanti di CICAK NG. Kapan Anda harus, mengikuti ujian tengah semester, kapan ujian akhir semester, untuk masing-masing kuliah. Itu semua jadwalnya, sudah disiapkan di CICAK NG. Dan Anda harus hati-hati. Jangan sampai miss, melihat jadwal. Kemudian Anda harus, mentah hati tata tertib ujian. Minimal nama Anda harus tercantum, di dalam daftar peserta ujian. Kemudian, kalau dalam kondisi normal, Anda datang ke kelas, maka Anda diwajibkan untuk, membawa kartu mahasiswa, atau identitas lain. Dan, maksimum keterlambatan adalah, 30 menit. Kalau Anda lebih dari itu, maka Anda tidak diizinkan, untuk mengikuti ujian. Untuk dalam kondisi, COVID-19 ini, itu ujian dilakukan secara daring. Saya perlu menyampaikan, tentang sanksi. Jadi, sesuai dengan tertib yang berlaku, akan ada sanksi, ketika Anda melakukan kecurangan. Anda akan mendapatkan nilai E, langsung, jika Anda bekerjasama, mencontoh, atau memberi ketahukan jawaban Anda, ke peserta lain. Bahkan, yang lebih berat, pembatalan studi. Kalau Anda melakukan, mencontohkan, Anda buka buku, membuka keseratan, dan lain-lain, yang direncanakan sebelumnya. Sanksi cukup berat, Anda bisa dibatalkan studinya. Artinya apa? Dalam satu semester itu, Anda dianggap tidak kuliah sama sekali. Kemudian, sanksi yang lain adalah, pembatalan masa studi, dan skorsing satu semester. itu jika Anda bekerjasama dengan pihak lain di ruang ujian. Jadi, kalau Anda melakukan perjokian, itu sanksinya adalah, masa studi Anda dibatalkan, dan Anda mendapatkan skorsing satu semester. Artinya, Anda rugi dua semester berturut-turut. Yang terberat adalah, Anda dikeluarkan dari fakultas teknik. Kalau Anda terbukti, menggantikan atau diganti oleh pihak lain, atau membantu peserta ujian secara berencana. Makanya Anda harus hati-hati di dalam melaksanakan OTS dan UAS. Baik, ini informasi buat Anda terkait dengan penilaian, rentang nilai. Jadi, nilai A itu, akan Anda dapatkan kalau seperti apa. Jadi, nilai A itu, kalau nilai Anda, itu 85 ke atas. Itu nilai A. Kalau ini, nilai Anda 80 sampai dengan 84,99, nilai Anda menjadi A minus. B plus, kalau nilainya 75 sampai dengan 79,99. Dan seterusnya. A di bawah yang garis merah ini, yang di bawah garis merah ini, itu artinya Anda tidak lulus. Syarat minimal untuk bisa lulus mata kuliah adalah nilai C. Kalau nilainya 40 sampai 54,99, Anda tidak akan lulus. dapat nilai D. Atau kalau lebih rendah dari itu, bisa mendapatkan nilai E. Ini konversinya, untuk IP-nya, 4, kalau A itu setara dengan 4. Kalau A nilainya A semuanya, itu artinya, IP Anda adalah 4. Kalau nilainya B semuanya, IP Anda adalah 3. Dan seterusnya. Di samping nilai A, B, C ini, itu ada nilai lain, yaitu nilai I. Itu artinya incomplete. Nah, ini artinya Anda masih ada yang belum diselesaikan dalam satu semester itu. Maka dalam satu bulan, Anda diminta untuk melakukan perbaikan, sehingga nilai Anda berubah menjadi A, B, dan seterusnya. Nah, kalau Anda tidak pernah hadir di dalam kelas, maka nilai Anda menjadi T. Sementara kalau untuk mata kuliah spesial, seperti skripsi, seminar, kemudian kerja praktek, kalau Anda tidak berhasil menyelesaikan di semester itu, maka nilai Anda menjadi BS, atau belum selesai. Nah, ini berbeda dengan nilai E atau D, karena BS ini tidak membangun IP Anda. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Anda memiliki hak untuk mengajukan cuti akademik. Apa itu cuti akademik? Jadi, cuti akademik itu adalah status yang Anda akan dapatkan, manakala Anda tidak mengikuti perkuliahan dengan mengajukan surat cuti. dan cuti akademik ini tidak dihitung sebagai masa studi. Jadi, saya sampaikan bahwa masa studi Anda maksimum adalah 12 semester atau 6 tahun. Tetapi, kalau Anda mengajukan cuti, maka masa studi Anda itu bisa menjadi 14 semester atau 7 tahun, kalau Anda mengajukan cuti 2 kali. Kemudian, hak cuti ini hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimum 2 semester. Jadi, kalau Anda tidak dalam kondisi apapun, Anda ingin mengajukan cuti, di semester depan misalnya, maka tidak diizinkan. Anda harus menyelesaikan paling tidak 2 semester terlebih dahulu baru boleh mengajukan cuti. Kecuali untuk alasan yang sangat khusus, misalnya karena Anda sakit, dan seterusnya. Itu diizinkan. Batas maksimum mengajukan cuti itu hanya 2 semester. Artinya, Anda tidak bisa mengajukan cuti lebih dari 2 semester. Misalnya, untuk alasan Eveless Study, itu tidak diizinkan. Maksimum hanya 2 semester. Cuti itu sendiri, ada 2. Yang pertama adalah cuti yang direncanakan. Apa itu? Itu cuti yang memang sudah direncanakan dari awal semester. Nah, apa bedanya? Kalau Anda sudah dari awal semester memang mengajukan cuti, memang Anda tidak ingin mengikuti perkuliahan di semester berikutnya, itu Anda cukup membayar biaya pendidikan sebesar 25%. Tetapi, kalau Anda cuti di tengah perkuliahan atau setelah masa pengajuan cuti itu habis, maka meskipun Anda tidak ikut kuliah, Anda tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 100%. Jadi, kalau Anda memang berencana untuk tidak kuliah dari awal, itu mengajukan cuti di awal semester. Tidak di tengah semester. Baik, untuk semester ini, perkuliahan kita akan dimulai tanggal 14 September dan akan berakhir pada 15 Januari 2021. Sesuai dengan jadwal, kuliah kita itu ada yang dimulai di jam 8 dan paling malam, setelahnya jam 18.30. Untuk jadwalnya nanti, Anda bisa lihat di SIAK-NG. Di jadwal ujian, jadwal ujian tengah semester, jadwal ujian akhir semester, semua dapat dilihat di SIAK-NG. Kemudian, karena kita dalam kondisi pandemik, maka semua perkuliahan di semester ini akan dilaksanakan secara daring. Tadi saya sampaikan bahwa masa studi ada itu ada 12 semester. Setiap tahun ada 2 semester, semester gasal dan semester genap. Tetapi setelah semester genap, itu sebetulnya ada 1 semester yang periodinya lebih pendek. Kita sebut sebagai semester antara. Ini biasanya diselenggarakan antara bulan Juni sampai dengan Agustus. Tujuannya adalah agar Anda bisa mengulang mata kuliah yang tidak lulus atau Anda ingin lulus lebih cepat dari fakultas teknik, Anda dapat mengambil mata kuliah-mata kuliah yang ditawarkan di semester antara. Jadi sifatnya semester antara itu tidak wajib. Jadi kalau Anda ingin pulang kampung dan seterusnya, itu tidak masalah. Biaya mengikuti semester antara itu dibebankan kepada mahasiswa dengan hitungan per SKS. Jadi berbeda dengan semester reguler. Itu semester gasal dan semester genap. Di mana biayanya itu sudah konstan, sudah fix ya. Tetapi untuk semester antara, itu biayanya dihitung dari jumlah SKS. Semakin banyak SKS, semakin besar Anda membayar biaya kuliah untuk semester antara. Meskipun jumlah maksimum SKS-nya pun nanti ada batasnya. Kemudian untuk dapat mengikuti semester antara ini, ada jumlah minimum mahasiswa. Jadi kalau jumlahnya terlalu sedikit, maka kelas tidak akan dibuka. Selain mengikuti semester antara, Anda juga dapat mengikuti kegiatan-kegiatan lain selama periode Juni sampai dengan Agustus. Berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa selama Anda kuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Anda punya kesempatan yang sangat luas untuk mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri. Kalau mahasiswa KKI, tentu saja mereka sudah punya programnya, kelas internasional. Mereka minimal satu semester harus belajar di luar negeri. Untuk yang single degree atau yang double degree, ada yang satu tahun, ada yang dua tahun harus belajar di luar negeri. Tetapi untuk mahasiswa yang reguler dan paralel pun, kita membuka kesempatan untuk bisa belajar di luar negeri melalui student exchange. Bagaimana syarat untuk mengikuti study abroad atau student exchange, baik itu double degree maupun J negeri? Yang pertama, bahwa student exchange ini itu bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa di Fakultas Teknik. Baik itu paralel, reguler, tentu saja internasional. Rata-rata adalah satu sampai dua semester di kampus di luar negeri. Khusus untuk mahasiswa yang double degree, untuk program KKI, itu akan melakukan student exchange di tahun ketiga. Jadi setelah menyelesaikan empat semester di Fakultas Teknik. Kemudian di tahun ketiga, itu akan melanjutkan studinya di kampus mitra. Untuk yang ke Jerman, itu di tahun keempat. syaratnya adalah IPK-nya minimal 3,0, IELTS-nya minimal 6,0, dan seluruh mata kuliah teknik dan dasar keahlian sudah lulus. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka mahasiswa belum diizinkan untuk mengikuti studi di kampus luar. Informasi ini khusus untuk mahasiswa kelas internasional. Jadi seperti Anda tahu bahwa Fakultas Teknik memiliki dua kelas khusus internasional, yaitu yang double degree dan single degree. Baik mahasiswa single degree maupun double degree, mereka punya kewajiban untuk kuliah di kampus di luar negeri. Kalau yang single degree, minimum satu semester. Sementara kalau yang double degree, tergantung dari perjanjian dengan partner. Jadi kurikulum S1 untuk yang KKI ini mirip atau hampir sama dengan kelas reguler ataupun paralel. Tetapi memang tidak ada peminatan yang lebih spesifik ya. Kemudian mahasiswa KKI yang double degree dan single degree, itu pada akhir semester harus sudah memutuskan apakah akan lanjut tetap dengan double degree-nya atau berpindah baik di double ke single atau di single ke double. Kemudian mahasiswa KKI yang single degree itu wajib mendapatkan IELTS minimum 6,0 atau TUFEL IBT 75 selama masa studia di FTOE. Kalau tidak mendapatkan nilai IELTS dan TUFEL ini, maka mahasiswa KKI single degree tidak bisa lulus dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan seputar kehidupan akademik dan seputar peraturan akademik yang berlaku di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Selamat menempuh pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.